Dipersembahkan oleh Tentunya kita harus siap menerima masyarakat itu bagaimana Dan juga bagaimana kita bisa memberdayakan Karena yang tadi saya awali Bahwa Babin Kantimast itu bertanggung jawab pada tingkat TISA Dia akan mencoba Seperti Pak Imam tadi sampaikan Dia harus menjadi fasilator Mediator Kemudian dia pembina kepada masyarakat itu Supaya faham-faham radikal itu tidak ada Tentunya bukan polisi saja Tentunya dari pemerintah daerah Dan bukan pada pemerintah daerah Yang namanya desa Kepala desa atau dusun atau lurah Babin Sa, Babin Kantimast Ini dukung oleh istansi Supaya nanti pengajian bagaimana Kemudian di anak remaja itu bagaimana Karena kalau sudah sampai di desa Pengawasannya itu kurang Inilah tiga ini Ditambah lagi tadi ada aplikasi seperti itu Ini pulsanya dikasih nih Ini dibentuk Bahkan besok nanti Bapak Kapol ini Androidnya itu sudah ditanggung Udah isi sendiri dia Udah ada isi sendiri Jadi gak akan menjadi beban Daripada si Babin Kantimast Itu Nah ini disampaikan Seperti itu Sehingga nanti Dengan adanya Tanggung jawab Kenapa dulu bisa Babin Kantimast Ya Pak Imam ya Kenapa zaman dulu itu bisa Zamannya Pak Harto itu kenapa dulu bisa Semuanya dapat informasi ini Kenapa zaman ini Nah inilah Pak Jokowi dengan nawacitanya Direkam oleh Pak Kapolri Pak Tito Karnavian Dibuatlah program yang ada 11 program itu Tambah quick win itu Semua wajib dari Kapolda Sampai ke Atau Babin Kantimast Kita harapkan itu bisa Terealisasi Pak Imam silahkan Jadi ini pertama mindset ya Dulu orang kampus Kalau ke desa Dia punya program misalnya Empowerment Apa namanya Pemberdayaan Nah ternyata dikritik Yang diberdayakan siapa Orang kampus pinter Nah akhirnya sekarang Lebih sedikit humble Kita jadi mitra aja deh Nah sama juga polisi Datang ke desa Ya belum tentu dia pinter Memahami lingkungannya Jadi kita itu Sebenarnya masyarakat Kepengenya udahlah Jadi mitra saja Nggak usah jadi pengayong Mitra saja dulu Nah yang penting Bapak polisi Mau mempelajari masyarakat Setempat Mau berdampingan Dengan baik Gitu loh Kalau awalnya mindsetnya Udah merasa dia yang paling tahu Nah itu gagalan pertama Itu yang harus dilakukan Nah ini kan mindset Pak Nah oleh karena itu Pada saat polisi Mau diterjunkan Ke satu wilayah Mau tidak mau Harus disiapkan Di setiap tempat Kapolres tadi Menurut saya Kalau memang itu ada anggaranya Buat tempat itu Bukan menjadi tempat yang menakutkan Karena tahunya Kalau orang ke kantor polisi Wah pasti ada urusan nih Gitu Nah kita kepengen Ke kantor polisi itu Dia di tempat kayak Tempat mengandu Dalam tanda kutip Kayak kafe gitu loh Yang bisa ngobrol Saya nanya gitu Buat image yang bagus Iya Kalau kesana aja masih takut Artinya Polisi belum bisa Jadi mitra Itu jadi catatan Untuk kepolisian Supaya bisa lebih baik Yang dimasakkan datang Terima kasih Pak Imam Terima kasih Mungkin saya mau Memberikan Mungkin silahkan Singkat aja Jadi untuk Polres Siantar sudah dibuat Seperti Bapak Ruangan Introgasi bagus Ruangan Anak juga bagus Pokoknya gak ada Nuansa Yang menakutkan Yang tegang gitu Sudah dibuat Matanya pun sudah diatur Nah ini ada pesan Dari Pak Kapolri Untuk kita Bahwa Yang tadi Pak Imam Sebelum dia turun Dengan masyarakat Dia harus siap diri Siap diri Yaitu kesehatan Jasmani dan rohani Dan semangat promoter Harus semangat promoter Profesional Modern Terpercaya Kedua Dia kerjasama Tiga pilar Karena muara kejahatan itu Itu di desa Ya Baik Lurah Babing Katimas Dan Babinsa Serta dukungan instansi Tadi saya sampaikan Kemudian pendekatan budaya Nah itu Kalau sudah pendekatan budaya Yakin 100% Orang senang Apalagi bahasanya Lagunya Tutur katanya Terus yang tadi Bapak Pak Romo bilang Mau ngomong Mau ngomong Halo apa kabar Sehat kamu semua Berikutnya Berikan plan prima Segera laporkan Situasi lingkungan Kepada pimpinan Juga masalah pribadi Nah ini tadi Bapak bilang Polisi belum tentu Sehat semua Dalam rumah tangga Dalamnya Bapak bilang Masalah kedinasan Kok saya gini-gini terus Nah Ini yang besok Apa Bu Daniel ini Ini akan berangkat ke Jepang Bapak Bin Kantipas yang bagus Berangkat ke Jepang Kasat Bin Mas yang bagus Berangkat ke Jepang Kita harapkan program-program ini Benar-benar bisa berdampak Positif ya Pak ya Sehingga akhirnya tadi Tercipta Kemitraan yang baik Antara masyarakat Dengan pihak kepolisian Nah ini beliau Beliau minta begini Jadilah masyarakat sebagai polisi Bagi diri sendiri Keluarga dan lingkungan Dan Pak Kapolri minta Anda, saya Dan kita Mitra Kantipas Nah Bapak yang bilang Dari pas Baik Selanjutnya waktu kita sudah habis Terima kasih Bapak-bapak Sudah bersama kami Malam hari Dalam spesial dialog kita Di Berita 1 Terima kasih Pemirsa dan demikian tadi Dialog Polri promoter Profesional Modern dan terpercaya Atas nama seluruh kru yang bertugas Saya Valerina Daniel Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Sampai jumpa